Pemirsa seorang pria pencuri kotak amal di sebuah masjid di Morateweh, Kebupaten Barito, Tara, Kalimantan Tengah, berhasil menggasak uang yang ada dalam kotak amal. Namun demikian pelaku tak sadar jika aksinya terekam kamera pemantau CCTV yang terpasang di area masjid dan viral di media sosial. Inilah aksi pelaku pencuri uang kotak amal masjid di desa Sikoi, Kebupaten Barito, Tara, Kalimantan Tengah, yang terekam kamera CCTV. Setelah melihat situasi sekitar, pria bertubuh kurus yang berpura-pura sholat ini tampak memindahkan kotak amal dan membawanya ke dalam masjid. Setelah berhasil mengurasisi kotak amal, pelaku kemudian mengembalikan kotak amal ke tempat semula dan bergegas pergi meninggalkan masjid. Namun pelaku tak sadar jika aksi nekatnya tersebut terekam kamera CCTV masjid dan menjadi viral di media sosial. Menurut pengurus masjid, peristiwa ini terjadi pada 3 Oktober lalu sekitar pukul 6 pagi saat masjid dalam kondisi sepi. Ia kaget saat masuk ke masjid dan hendak memindahkan kotak amal, ternyata kunci gembok sudah dalam kondisi terbongkar. Jam 6, lewat 9 pagi kan kejadiannya mungkin orang kan jadi orang dia menaruhkan itu kan peti ini kan kayak ini. Jadi orang yang membuat mungkin sesudah kejadian uang yang ada ini. Kita perkiraan kayak itu kan soalnya habis sisa itu kan jam 19 kan lah. Berarti mulai jam 6 sampai jam 19 itu mungkin uang ini. Sudah terbuka ya? Iya sudah terbuka tapi orang tidak mengontrol karena kayak ini posisinya kan. Sudah kita memasukkan tahu ketahuan. Harap lah kalau si pelaku itu sempat membaca atau melihat inilah. Semoga lah beliau itu sadar dan merasa malu lah. Hingga kini pengurus masjid belum melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian dan masih menunggu itikat baik dari pelaku. Dari Moratewe, Kabupaten Barito, Utara, Kalimantan, Tengah, Fatur Rahman, Ainyus, melaporkan.